Intro Untuk menjalani pola hidup sehat tentu tak terlepas dari kegiatan yang satu ini ya pemirsa yaitu olahraga Tak bisa dibungkiri kalau olahraga adalah kegiatan fisik yang bisa menyehatkan tubuh hingga jantung anda Untuk itu penting melakukan olahraga minimal 30 menit perharinya Bagi anda yang masih bingung olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah? Nah coba deh melakukan olahraga keseimbangan Olahraga jenis ini terlihat mudah dilakukan namun sebetulnya olahraga simple ini dibutuhkan kekuatan otot lho Olahraga jenis ini bisa anda lakukan di rumah agar bisa melatih otot inti kita Namun adakah gerakan yang mudah dilakukan di rumah khususnya bagi para pemula? Dan apa saja manfaat dari olahraga keseimbangan? Temukan jawabannya di hidup sehat hari ini Ya Pemirsa dalam waktu 2 menit saya sudah berganti kostum karena saya sudah siap untuk berolahraga di olahraga apa hari ini? Karena penting banget ya Hari ini kita akan membahas tentang olahraga yang melatih keseimbangan tubuh kita Mesti seimbang nih ya Betul sekali dan sekarang juga di studio kita ini udah agak-agak apa nih dok? Membagi peralatan ya Dan tentunya di tengah kita sudah ada dokter Faranika spesialis kedokteran olahraga Pagi dok, apa kabar? Ini pemeriksa tentunya mungkin tidak semua familiar dengan olahraga yang melatih keseimbangan tubuh Nah sebetulnya seberapa penting dok kita melatih keseimbangan tubuh kita? Ini sebenarnya penting sekali ya Tapi sayangnya memang seringkali olahraga ini dianggap diabaikan Karena dianggap ya apa sih gitu doang nih Pee Padahal ini penting sekali loh Sekarang saya tanya ya Semua gerakan kita kalau kita olahraga nih terutama berlari aja Berlari itu ada satu kakinya kan? Satu kaki kalau kita tidak seimbang itu jatuh lah Nah itu maksudnya Untuk berlari yang sesimpel situ saja kita membutuhkan keseimbangan Nah untuk berjalan juga apalagi kalau kita sudah usia lanjut Berjalan juga kan ada fase melayangnya tuh Masa nanti kalau berjalan oleng-oleng ya jadi mudah jatuh Jadi penting sekali untuk menjaga keseimbangan dok ya Jadi tidak hanya untuk supaya hatinya seimbang Tapi juga badannya juga harus seimbang Tadi tuh ngomongin tentang usia dok ya Nah katanya dok semakin kita bertambah usia nih Maka akan menurunkan keseimbangan tubuh kita Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta Ini fakta karena gini Keseimbangan itu kan Mungkin saya ceritain dulu ya Keseimbangan itu meliputi berbagai organ Jadi yang berperan di keseimbangan itu gak cuma otak Tapi ada juga telinga bagian dalam Ada juga visual mata kita Kemudian ada juga reseptor-reseptor yang ada di Ligamen, tendon lah, otot lah Pokoknya di semua persendian tubuh kita juga ada reseptornya Nah semakin kita usia lanjut Kita tahu fungsi mata penglihatan menurun Bener gak? Pendengaran juga menurun Ya itu kan mengganggu Padahal tadi organ keseimbangan tadi Membutuhkan mereka semua Gitu loh Nah mungkin saya kasih contoh ya Sederhananya gini Kita biasanya tes untuk keseimbangan itu Suruh aja dia berdiri dengan kaki tandem kita bilangnya ya Di satu garis dok ya Di satu garis yang lurus Tandem seperti ini Kemudian kita berusaha menyeimbangkan Ini kan terlihat muda ya dok Coba dipraktekan dok Silahkan Nah saat kita menutup mata Waduh ini jadi susah sekali dok Oh iya Ya karena tadi saya sudah bilang Satu aspek dari keseimbangan kita tutup Yaitu penglihatan Penglihatan tutup Langsung kita langsung mengoleng ya dok Merasa kan tadi Aku dok Coba dok Coba dok Coba dok Apakah dok Masih muda atau tidak Selama ini kan matanya terbuka ya Silahkan dok Ini tes sederhana sebetulnya Nah tandem seperti ini Ini masih oke ya Masih oke ya Coba tangannya di dada Masih oke ya dok Pejamkan matanya Coba kita pejamkan matanya Terus kita lihat Ini agak-agak goyang-goyang kanan kiri gitu dok Mulai goyang ya Iya Nah ini Tapi ini Tapi untuk Sasa masih Ini masih oke Bagus sekali Peseimbangan juga Saya penasaran dok Karena Gini Karena saya masih muda dok Saya tuh 10 tahun di dada Sasa Aduh Ayo kita buktikan ya Coba ya Oke 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 Coba dulu ya Buka dulu Kemudian tutup matanya Tutup mata Oke Mulai goyang Sudara-sudara Emang u Tidak bisa bohong ya Usia memang Kita bisa bohong ya dok Aduh Nah tapi dok Kita bisa dilatih gak sih dok Sebetulnya bisa Bisa kita latih Dan kita pertahankan Selama mungkin Dan sejak kapan dok Itu bisa dilatih Sejak usia kapanpun Maksudnya jadi Sejak muda pun Sedini mungkin Dari anak-anak Sudah bisa kita latih Sebetulnya ya Tapi memang paling berguna Pada usia lanjut itu Karena kita kan Bahaya jatuhnya itu loh Mereka kan sangat fragile Sangat rapuh Jadi kalau jatuh itu Bahaya patah tulang lah Dan kalau orang tua Kalau sudah sampai patah tulang Biasanya panjang buntutnya Ya Betul sekali That's why we make mencegah Daripada Mengobati Setuju banget dok Gitu Tadi kan ngomongin jatuh nih dok ya Nah tapi kadang-kadang Ada orang yang juga Yang sering jatuh Atau juga terpleset Gitu dok Nah katanya Itu adalah tanda dari Melemahnya keseimbangan tubuh Ini fakta atau mitos? Ini juga fakta Kan tadi saya sudah ceritakan Bahwa tadi keseimbangan itu kan Banyak komponennya ya Nah salah satunya juga adalah Kekuatan otot Gimana kita mau menjaga keseimbangan Kalau ototnya juga Lemah gitu ya Jadi memang kekuatan otot Juga berperan penting disini Jadi semakin Usia lanjut Biasanya juga otot-otot Semakin melemah ya That's why kita harus melatih Itulah kenapa dari kemarin di segmen Olahraga apa hari ini Oke yuk 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 Nah kita harus kasih tau dok Cara melatih keseimbangan tubuh kita dok Supaya pemirsa tau nih Bagaimana cara melatih keseimbangan nih Oke Yang paling basic sederhana tadi kan Sebenarnya adalah Berdiri di atas Lantai yang datar Seperti ini ya Kita bisa memulai dengan tandem Seperti tadi Atau kalau ini sudah terlalu Ringan buat kita Kita bisa naikkan Mulai dengan Berdiri satu kaki Nah berdiri satu kaki seperti ini Jadi ini angkat ke depan Kita pertahankan Posisi ini Mungkin selama 30 detik gitu ya Oke Nah kita gantian Kalau sudah kanan Sekarang kiri gitu Ya Biasanya Tahan selama 30 detik Betul Ya biasanya 30 detik sampai 1 menit ya Dok ini perlu gak ketika kita melakukan posisi ini Kita menahan core kita Betul Dan perut kita Betul Ini kalau ini sekaligus jadinya Kita latihan core juga ya Oh biar sekaliannya Maka dapatlah kombo Nah kalau ini pun terlalu ringan Sebenarnya kita bisa tambahkan beberapa Alat bantu ya Dok Kalau di rumah ada kain gitu ya Atau apapun Supaya alasnya menjadi tidak rata Oke Itu kan bikin Keseimbangan kita jadi agak goyah tuh Ini bisa kan Tapi apakah ini bisa dilakukan oleh Untuk usia lanjut dok Nah kalau untuk usia lanjut Hati-hati Ya Untuk usia lanjut Nomor satu adalah safety Jadi kalau Bapak ibu di rumah Mau melakukan olahraga Keseimbangan Jangan lupa Nomor satu harus ada pegangan Pegangan ya Mesti ada pegangan hidup ya Pegangan pasangannya Itu udah pasti ya Kalau sekarang juga perlu pegangan Untuk olahraga ya dokter ya Betul Nah pegangannya Hati-hati Jangan asal ngambil Tidak boleh yang beroda Kalau kursinya beroda Nanti kebor-robor Iya malah Nanti cedera Jadi pegangan ambil kursi Meja atau apapun Atau deket tembok Gitu latihannya ya Yang penting Saat kita berlatih Dan tiba-tiba kita kehilang Simang Kita ada sesuatu yang bisa kita Pegang Tahan ya Itu untuk safety di rumah Nah kemudian Untuk orang tua mungkin Bisa ya Tadi dengan tandem itu Dan dengan olahraga satu kaki Nah kalau ini terlalu enteng Tadi saya bilang Pakai kain Boleh Atau pakai busa Dibentangkan aja Atau kebetulan saya bawa ini Busa Semacam busa gitu ya Nah si busa ini Membuat kita semakin Nggak balance nih Tuh Semakin susah kita mempertahankan diri Dengan busa sepertinya Kita bergoyang-goyang dok Ya jadi memang Bisa ditingkatkan bertahap Kalau untuk atlet Bahkan ditambah bola Bola ini lebih nggak seimbang lagi dok Tuh Baru dipegang gini aja Udah goyang-goyangnya Kayak apa Tapi ketika kita melatih ini Itu Mesti menggunakan alas kaki dok Harus pakai sepatu Oh Justru sebaiknya Tidak menggunakan alas kaki Oke Sebaiknya tidak menggunakan sepatu Jadi Kelanjang kaki gitu ya Baiklah Nah kita akan melakukan Aktifitasnya dok ya Ya Ada kursi Udah ada logo Y Di lantai Beserta yang lainnya Sepertinya akan ada suatu hal Yang akan kita lakukan ya dok ya Nah setelah lagi pemirsa di Hidup Sehat Kembali lagi di Hidup Sehat Pemirsa kita masih membahas tentang Olahraga Melatih Keseimbangan Tubuh Tapi dari tadi kita belum latihan nih ya Belum lengkap latihannya nih Nah makanya dokter Fera akan tunjukkan nih Bagaimana latihan apa saja Yang dapat kita lakukan untuk Melatih keseimbangan tubuh Dan itu di rumah lakukan ya Iya Oke Jadi Oke Jadi kita kan mulai tadi dari yang paling sederhana Di rumah kan biasanya kita gak terlalu punya banyak macem-macem ya Betul Adanya lantai gitu kan Nah Jadi kita bisa mulai dari lantai dulu Dengan alas yang datar tadi ya Kemudian kalau punya kain tadi dikasih kain Dan itu berdiri nya satu kaki Kalau bisa hari ini 15 detik tanpa jatuh Misalkan Nanti diulang Minggu depan kita sudah bisa 20 detik tanpa jatuh Misalkan Di depan kamera ini sudah ada Kita pakai solatip sebetulnya Jadi digambar aja huruf Y Ini namanya latihan keseimbangan Y balance test Atau Y balance exercise Sebetulnya ini adalah cara melatih keseimbangan Dari aspek depan kemudian lateral belakang dan medial belakang Caranya saat kita berdiri satu kaki seperti ini Kemudian kita tap aja ke depan Sejauh mungkin yang kita mampu Tap Balik Kemudian ke samping kanan Tap Sorry samping kiri Balik Terakhir tap Balik Jadi cuma di tap bukan di hold gitu ya Oke gak perlu ditahan ya dok ya Betul disentuh aja Itu yang kita latih adalah kaki yang depan Yang menopang Ya keseimbangan untuk kaki kanan kalau barusan Nah kemudian kita ulang untuk kaki kiri Kiri ya Kita barengan yuk Satu dua tap Tap Kedepan dulu Lalu ke kanan Kanan Tap Ya Balik Tap Balik Ya Nah ini betul Sebenarnya ini adalah modifikasi Modifikasi ya Asalnya ini tuh sebuah tes Sebetulnya kita menggunakannya sebagai tes Jadi yang diukur adalah jarak Jaraknya Lihat jaraknya berapa Yang ini juga diukur jaraknya berapa Lalu dibandingkan kiri dan kanan Dok bagaimana dengan mereka Yang pernah mengalami cedera lutut Oke Nah itu kan juga perlu latihan dok ya Yes Tapi untuk dengan reka tadi itu apakah memungkinkan aman atau bagaimana Yes Ini pertanyaan yang bagus sekali nih Karena semua orang yang mengalami cedera nih Baik ankle, lutut, keseleo gitu ya Itu pasti keseimbangannya terganggu Karena organ tadi proprioceptifnya terluka atau tercederai ya Nah ini butuh waktu untuk healing Dan harus diusahakan untuk sembuh Jadi kita hanya yang harus berusaha Dengan melakukan latihan-latihan Nah tentunya latihan ini harus bisa kita lakukan Dan bahkan harus Tapi jangan langsung Jangan lagi bongkok gitu ya Jangan lagi masih sakit gitu Kita latihan ini Enggak, enggak Nanti setelah selesai Udah sakitnya hilang Dia sudah bisa bergerak Bisa berjalan Tapi kok gak enak ya Jalan juga kok Keseimbangannya terganggu ya gitu Nah hal-hal seperti itu yang harus dilatih Ya memang balik lagi ke yang tadi Mulai dari basic Dari lantai Dari berdiri satu kaki Berdiri di atas pet Berdiri di atas bosu bol Dan seterusnya Oke jadi aman ya Aktivitas yang lanjut dok Olahraga yang lainnya dok Untuk mati kesimbangan selain yang Y Tadi apa nih dok? Selain untuk Y Oke Banyak sebetulnya variasinya ya Jalan jinjit dok Jalan jinjit itu bisa ya Jalan jinjit Jalan sambil jinjit maksudnya ya Oke Kalau buat saya tidak disarankan Oke Kenapa? Karena yang kita latih itu Utamanya adalah otot betis ya Oke Jadi nanti betisnya itu akan Jauh lebih kuat gitu Padahal yang diperlukan kan Gak cuma betis gitu maksudnya ya Fokusnya kita bisa ke bokong Disuruh ke paha dan sebagainya Kalau jalan jinjit Ya boleh Tapi tidak disarankan terlalu lama gitu ya Dan itu bukan salah satu jenis latihan keseimbangan Oke Apalagi ini dok latihan keseimbangan ya Latihan keseimbangan lain yang bisa kita lakukan Banyak Nah tadi variasi-variasi yang tadi bisa kita variasikan Misalkan kita mau sekalian melakukan deadlift Single leg deadlift Jadi lakukanlah misalkan seperti ini Ini kalau sudah advance ya Ceritanya sudah advance Kita sudah bawa dumbbell gitu ya Sudah lemahir Dan keseimbangan kita sudah tidak jatuh-jatuh Jadi bisa melakukan single leg deadlift Kemudian bisa juga segala jenis olahraga yang memakai badan kita Itu sebenarnya bisa kita variasikan ada aspek keseimbangannya Atau ada aspek proprioceptifnya Misalkan olahraga yang sederhana di bawah di lantai Seperti glute bridge aja Yang bikin jembatan dengan menggunakan bokong kita itu ya Itu bisa kita jadikan olahraga keseimbangan Kita taruh aja sesuatu yang Yang sifatnya Apa namanya Tidak stabil Di kakinya Jadi begitu kakinya kita injak Atau katakanlah bosu bol Taruh kaki kita disitu Maka bosu bolnya akan bergoyang Nah itu juga sudah melatih keseimbangan sebetulnya Nah ini biasanya dilakukannya Waktu yang tepatnya kapan nih dong? Apakah pagi hari, siang, sore, atau malam? Sebenarnya latihan keseimbangan ini Kita lakukan di mana Kapan saja Di mana saja waktunya bebas gitu ya Tidak ada maksudnya Oh harus di pagi atau harus di malam Tidak ada Nah biasanya disisipkan Di antara latihan Karena kan kalau latihan keseimbangan doang Kayaknya juga boring ya Maksudnya cuma 15 menit hanya untuk latihan keseimbangan Kurang berasa olahraganya kali ya Kurang berasa Biasanya kalau di rangkaian senam gitu ya Biasanya ada Pasti ada latihan keseimbangan di tengah atau di akhir Tapi lakukanlah sebelum Anda lelah Jadi karena kalau sudah lelah kan tadi Ototnya juga sudah lemah Gimana kita mau keseimbangan gitu loh Di tengah-tengah lah biasanya ya Dok, apakah boleh dilakukan setelah makan Setelah sarapan yang saya uduk misalnya? Apakah? Atau berkosong? Oke, tentunya terbaik adalah sarapan dulu Tapi sarapannya jangan terlalu berat ya Nanti malah jadi manger ya Iya Oke Baik dok, terima kasih penjelasannya Jadi penting sekali ya untuk melatih Keseimbangan tubuh Supaya otot tubuh kita tetap menjaga Dan pastinya kuat dan lebih sehat Iya betul sekali Dan jangan lupa untuk saksikan hidup sehat Dan untuk berpola hidup sehat ya Setelah hidup sehat Setelah hari ini sampai hari Jumat Pukul 9 sampai jam 10 pagi Hanya di TV One Oke, dan tentunya Lakukan vaksin booster Tentunya sampai hari Jumat Indonesia Hidup Sehat Indonesia Hidup Sehat Tentunya sampai hari Jumat Terima kasih telah menonton